Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agamedai Kali ini saya akan mengeksplor wilayah permutanan Bajubang Yang dimana, ya sebelum memasuki lokasi, kami harus minta izin dulu kepada orang atau warga yang mempunyai tanah disana Penasaran? Ikuti terus perjalanan kami Syukurlah kami langsung mendapat izin dari orang yang mempunyai tanah tersebut Jadi, ya mari kita eksplor ke dalam Semoga saja kita masih bisa menemukan hewan Bajubang di dalam kembun ini Karena kembun ini sangat jauh dari penghubungan Bahkan kembun ini berada di ujung pedesaan Nah, benar aja nih teman-teman Baru masuk ke daerah perkebunan ini Ada seekor satwa atau hewan Yang kami temukan sedang tidur di pinggir jalan atau jalur yang biasa dipakai masyarakat ini Ini membuktikan bahwa Masyarakat ini sangat menjaga alam dan lingkungannya Bahkan sampai hewan ini Tidak takut Untuk tidur di dekat Areal jalan tersebut Ya, benar aja nih teman-teman Kami mendapatkan seekor burung perenjak yang sedang tidur Burung perenjak ini masih dalam famili Kistikolidae Atau spesies P. familiaris Burung-burung ini biasanya memakan biji-bijian atau serangga Pada siang hari Dan biasanya malam hari mereka akan tidur Dan saat mereka tidur Biasanya mereka sangat lalai Jadi mereka sering tidak sadar Jika ada pemangsa seperti ular Atau kucing Sedang mengintai mereka Namun sayang nih teman-teman Saat ingin mengklarifikasi lebih lanjut Burung ini terbang dari tangan teman saya Saat teman saya ingin mengambil handphonenya Ada-ada aja nih ya teman saya ini ya Kami melanjutkan ke areal yang lebih dalam dari pemungkiman Semoga saja semakin dalam kami mengeksplor Semakin banyak satwa yang kami temukan Untuk bisa di edukasi Penasaran apa yang akan kami temukan? Ikuti kembali perjalanan kami Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Nah, saat sedang mengamati sekeliling Teman saya mendengar sebuah suara Namun saya hanya mengira itu hanyalah suara Ular yang memakan katak Namun setelah saya mendengar lebih teliti Saya mendengar ada sebuah keanehan disini Yang dimana itu sangat berbeda Seperti suara kodok yang dimakan ular Namun setelah saya cek Saya menemukan seekor anak monyet Awalnya saya kira ini adalah anak musang Karena posisi tubuhnya sedang terbaring tengkurap Dan yang terlihat hanya sebuah ekor dan badannya saja Anak monyet ini sepertinya terjatuh dari pohon Dan dalam keadaan lemas, sakit, dan dehidrasi Jadi saya cepat-cepat rescue anak kera Maksud saya monyet ini Dan ini tanggung jawab kami Karena kamilah yang sudah menemukannya Allah memang maha mengetahui Dia tahu Mana makhluk ciptaannya yang membutuhkan pertolongan Untung saja Anak monyet ini bertemu dengan kami Jika orang lain Ini pasti sudah dimasak Saya yakin ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya saya takut Merescue anak monyet ini Saya takut Salah pegang Dan malah menyakiti anak monyet tersebut Jadi saya sangat berhati-hati Dan saya Lebih fokus untuk menyingkirkan Benda-benda yang ada di sekitarnya dahulu Karena disini Sepertinya dia terjatuh sangat tinggi dari pohon Sampai kepalanya ini Masuk ke dalam tanah Dan menempel Sepertinya monyet ini Terjatuh Sekitar Dua Atau tiga jam yang lalu Dilihat dari tanahnya Yang tidak terlalu kering Dan tidak terlalu basah Di saat musim kemarau Seperti ini Terima kasih telah menonton! Ternyata yang kami temukan adalah Anak dari monyet Dari famili Cerco Pitechidae Dan Spesiesnya Atau nama binomialnya itu Bisa disebut Macaca Vasci Cularis Monyet ini Biasanya Saat masih sekecil ini Dia digendong dengan ibunya Dan mungkin Saat digendong Monyet ini terjatuh ke bawah Jadi langsung aja Kita rescue dulu nih Teman-teman Anak monyetnya ini Untung saja Ada teman saya Yang ingin memelihara Atau mengadopsi Anak monyet tersebut Jadi kami bergegas Untuk Memberikan langsung Anak monyet ini Ke rumahnya Ini Ini tadi Informasi Kalau Tabannya Di luar Kota Ini Dititipkan Oke Kita lanjut lagi Jangan kemana-mana Tetap di channel Akami Dengan Kau ketahuan Kau ketahuan Akhirnya Kau ketahuan Jadinya Jangan kemana-mana